Inilah hasil dari sepuluh ulang dinamo pompa air 1 HP kita akan membersihkan yang ada di dalam-dalamnya Untuk yang bagian sisi tidak terdokumentasi karena memang harus saya lihat nanti hasilnya akan terlihat setelah selesai dalam pembersihan Karena dalam menuangkan lem asal tuang saja sehingga lemnya sampai ke punggung alur Yang nantinya akan mengganggu proses masuknya dari stator dari rotor atau dari angkernya Tidak semua punggung alur kita bersihkan hanya punggung alur yang terkena lem saja yang kita bersihkan Itu pun juga lem yang sangat tebal Kalau lem yang sekirnya tidak mengganggu rotornya maka tidak apa-apa tidak usah dibersihkan Harus hati-hati karena menggunakan pahat dan sistemnya susruk Jika nanti tidak betul maka akan mengenai sepuluh gulungannya Oke proses pembersihannya sudah selesai Sekiranya kita bersihkan dengan kuas Untuk membersihkan dari sisa-sisa pembersihan lemnya Selain menggunakan kuas yang besar kita juga menggunakan kuas yang kecil agar bisa menjangkau Di dalam dari dinamo ini Pembersihan selesai kita lihat di dalamnya meskipun tidak bersih sekali tetapi Mungkin rotornya sudah bisa masuk dengan leluasa Setelah itu kita coba lihat di tepi ini jika ada bekas lem maka juga kita bersihkan Karena akan mengganggu pemasangan dari tutup pompa air ini Kita lihat di sisinya Ternyata tidak ada bekas lem yang ada di tepi ini Oke aman Sekarang kita Kita cari Pasangannya Oke ini pasangannya Kita bersihkan dulu Oke kita lihat Sepertinya ini memang imbang antara kiri dan kanan Maka kita Masukkan dulu Masukkan pelan-pelan Oke penampakannya seperti ini Yang perlu diperhatikan adalah Kesesuaian antara Kesesuaian antara Tepi stator ini Tepi besi keren ini Tepi besi keren ini dengan Statornya Oke sekira sudah Sesuai maka kita pasangkan saja Disini tidak ada Pairnya Jadi kita pasangkan saja Oke seperti itu Kemudian Kita lakukan Pembautan satu persatu Bautnya seperti ini Nanti kita Beri pelumas Pada masing-masing Bautnya Oke masing-masing Baut kita beri Agar Mudah dalam Memasukkannya Sampai tercecer Memang tidak begitu terlihat Proses pemasangan pada Pompa air besar ini Kita akan Membautnya Pelan-pelan Kita akan melakukan Percobaan Kita ambil Dua secara acak Antara bantu dan utama Kemudian kita sambung Bantu yang satu Mendapatkan kapasitor Utama yang satu Oh kebalik ini Bantu ini utama Dan ini juga kapasitor Kemudian nanti Kan saya ganjal Nanti biar terlihat Arah putarannya Oke Jika nanti berputar Searah jarum jam Maka Putarannya sudah betul Jika nanti Berbalik arah Maka Putarannya akan Kita balik Kita akan coba dulu Arus yang pertama Keutama dan bantu Arus yang kedua Keutama dan kapasitor Kita coba dulu Semoga listriknya Tidak mati Oke putarannya Langsung betul Dan langsung Bisa berjalan dengan normal Kita cek dulu Ampernya berapa Oke sudah 0 Kita Jebitkan ke salah satu Kemudian kita lihat Berapa ampernya 1,9 ampere Ampernya 1,9 Oke Sudah selesai Kita tinggal melakukan Perakitan Untuk menyempurnakan Pompa air besar ini Oke langsung saja Kita melengkapi Bagian-bagian Dari pompa air ini Oke kita sisakan Sedikit Untuk nanti Kita Klaim Untuk kabel utamanya Langsung kita sambung Ke kapasitornya saja Oke langsung saja Kita sambung Karena nanti Utamanya Langsung ke kapasitor Oke ini kita sambungkan Seperti ini Yang utama Kita sambungkan Kemudian Disambungkan lagi Dengan Gulungan utamanya Atau Kabel Ke arus listrik Oke Kemudian Yang bantu Ini langsung Ke kapasitor Nah sambungannya Kira-kira Seperti ini Kemudian Untuk Utamanya Nanti Langsung Tersambung Harus listrik Kapasitornya kita tali Disini Kita lakukan Pengencian Pada kabel Agar kabel Tidak Lari Kesana Lari Kesini Kemudian Kita lakukan Pemasangan Kipas Pendinginnya Kipas Pendinginnya Kita pasang Nanti setelah itu Kita coba Lagi Kipas Kipasnya Sudah Terpasang Kemudian Ada Tutup Kipasnya Oke Sebelum Kipas kita Pasang Kita coba Sekali Lagi Disini Sudah ada Dua kabel Output Yang nanti Kita hubungkan Pada Kabel Tester Ini Kedua Kabel Output Kita hubungkan Kabel Tester Untuk Kemudian Kita Coba Lagi Sepertinya Sangat Bertenaga Oke Ini Sudah Selesai Kemudian Kita pasang Tutup Pada Panel Depan Oke Ini Sudah Selesai Pemasangan Mulai Dari Pembongkaran Penyepulan Sepuluh ulang Kemudian Sampai Pemasangan Oke Tetap Ikuti Video Video Dari Kami Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Terima Kasih Dari Basta Terima kasih.